Intro Tercatat ada dua momen besar yang pernah dilakukan oleh Diego Forlan ketika membela Manchester United. Yang pertama adalah brace ke gaung Liverpool, yang membuat namanya mendapatkan chain khusus dari penggemar setan merah. Yang kedua terjadi beberapa minggu sebelum siang bersejarah di Anfield tersebut. Forlan mungkin menjadi satu-satunya pemain sepak bola era modern yang bertanding tanpa menggunakan jersey. Kejadian itu terjadi pada 2 November 2002. Saat itu, United akan menjemuh Swathampton dalam lanjutan kompetisi Premier League di Stadion Old Trafford. Turun dengan kekuatan terbaiknya, setan merah sukses membuka gol lebih dulu melalui Phil Neville pada menit ke-15. Akan tetapi, United setelahnya kesulitan untuk mencari gol kedua. Justru gawang mereka yang kemudian kebobolan melalui Fabrice Fernandes. Merasa tidak bisa mencetak gol karena hanya mengandalkan Van Nistelrooy sendirian di depan, Vergi memainkan oleh Gunnar Solskjaer dan Diego Forlan. Gol kemenangan didapat pada menit ke-85. Forlan melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang tidak bisa ditepis oleh Antin Yemi. Penyerang Uruguay ini kemudian merayakan gol tersebut dengan membuka bajunya. Akan tetapi Forlan tidak bisa memakai bajunya ketika pertandingan siap untuk dimulai kembali. Ia pun kemudian berlari untuk mengejar James Batty dalam kondisi bertelanjang dada. Forlan mungkin menjadi satu-satunya pemain di Liga Inggris atau mungkin dalam sepakbol Eropa yang bermain tidak memakai baju. Kepada 4-4-2, Forlan sebenarnya sangat sedih karena orang lebih ingat peristiwa ia main tanpa baju tersebut ketimbang golnya yang krusial. Ia juga berkata kalau saat itu ia memakai baju dua lapis yang sulit dipakai jika dilepas. Lapisan teratas adalah jersey dan lapisan terbawah berfungsi menyerap keringat. Forlan kaget karena pertandingan kembali dimulai sementara ia belum bisa mengenakan jersinya secara benar. Karena lawan mengancam gawang United, Forlan pun mengejar meski bertelanjang dada. Saat itu ia tak diberi kartu kuning karena belum ada larangannya. Yang saat itu baru dilarang adalah begadang, itupun oleh Bang Haji Roma. Pada 1 Juli 2004, IFAB atau International Football Association Board menyetujui larangan perayaan gol dengan membuka baju. Disinyalir peraturan ini dibuat karena insiden yang melibatkan Forlan tersebut. Dalam pasal 12 loves of the game FIFA, dijelaskan, kalau melepas baju saat merayakan gol, dinilai merupakan perilaku yang tidak sopan. Pemain yang melakukan itu akan terkena hukuman kartu kuning. Hingga saat ini, perayaan gol dengan membuka baju masih sering terjadi. Namun, terkadang perayaan ini hanya muncul jika gol tersebut merupakan gol yang sifatnya krusial seperti penentu kemenangan atau gol yang menyelamatkan mereka dari kekalahan. Terima kasih telah menonton!